Perayawan Lewul Ojulit 9. Sekarang dirinya dituntut oleh kewajibannya sebagai seorang pemimpin. Sekarang dirinya dituntut untuk mempertahankan kesentousaan Mataram. Maka apa yang telah diucapkan oleh Ratuhan dan Sari tidak terbantah lagi. Ia harus mengerahkan kekuatan dan memimpin sendiri pasukan Surabaya untuk memukul giri. Ya, aku adalah seorang pemimpin yang berkewajiban mempertahankan kedaulatan Mataram dari rongrongan siapapun juga, katanya kemudian dengan menghela nafas pula. Ya, dia jeng, aku memang tak dapat mungkir dan menghindarkan diri dari kewajiban yang dipikulkan pada pundaku sekarang ini, untuk sejenak pangeran pekek berhenti. Lalu terusnya, Paman Yoga Suara dan Paman Hesti Wiro. Perang antara Surabaya dengan giri tak mungkin dihindarkan lagi sebagai akibat kebandelan sunan giri. Esok pagi aku akan memimpin sendiri pasukan Surabaya menggempur giri. Untuk itu, segera persiapkanlah pasukan yang cukup kuat. Tetapi kalian jangan lupa. Penjagaan untuk Kadipatem pun amat penting juga artinya, Sendika Gusti, Sahut Yoga Suara dan Hesti Wiro hampir berbareng. Ratuan dan Sari tersenyum senang mendengar keputusan suaminya itu. Ia tadinya begitu khawatir mendengar penderian pangeran pekek. Bagi dia pribadi, penderian suaminya itu memang tidak tercelah. Akan tetapi bagi seorang pemimpin, penderiannya itu berarti lemah. Maka katanya kemudian, Kang Mas, keadaan giri mirip dengan pondok beligo. Pengalaman dan kegagalan pasukan Mataram ketika menyerang beligo, hendaknya Kang Mas pergunakan sebagai contoh pangeran pekek menganggukan kepalanya. Jawabnya, terima kasih dia jeng, dan semoga aku tidak mengalami kegagalan, setelah Hesti Wiro dan Yoga Suara mengundurkan diri, suami istri ini bangkit dari tempat duduknya, masuk kembali ke dalam rumah. Dalam urusan menyerbu kegiri ini, Ratuan dan Sari amat percaya akan kesaktian suaminya. Tetapi suaminya adalah seorang yang terlalu jujur. Seorang yang tidak mau kenal kepada siasat perang melawan musuh. Itulah sebabnya Ratuan dan Sari perlu mengingatkan kembali akan kegagalan penyerbuan Mataram di pondok beligo. Di dalam perang campuh orang tidak dapat mengandalkan kesaktian pribadi. Lebih-lebih bagi seorang pemimpin prajurit, seorang Panglima Perang. Kepandayan Panglima Perang itu bersiasat lebih menentukan kemenangan, dibanding mengandalkan kekuatan prajurit. Sebab tidak mustahil pasukan yang lebih besar kekuatannya harus menderita kekalahan hanya melawan musuh yang kekuatannya lebih kecil. Esok pagi kemudian bergeraklah pasukan Surabaya yang besar jumlahnya menuju giri. Pasukan itu dipimpin langsung oleh Pangeran Pekik sebagai Panglima Perangnya. Sedang sebagai para senopati adalah Yoga Suara, Hesti Wiro, Indrajik dan Celeng Kemadu. Sejak dari Surabaya telah direncanakan bagaimanakah Kero menyerang giri yang terletak di atas bukit itu. Pasukan Surabaya harus mengepung secara ketat, sehingga pasukan giri dalam keadaan terkurung. Dengan demikian berarti pasukan giri tak memperoleh kesempatan keluar dari tempat, Apabila persediaan makan pasukan giri itu telah habis, tentu giri akan takluk tanpa pertumpahan darah. Siasat ini mirip pula dengan siasat pasukan Mataram pada waktu mengepung kota Surabaya. Hingga ketika itu pasukan Surabaya tak dapat berkutik sedikitpun. Akan tetapi di saat masih jauh pasukan Surabaya itu menuju giri, telah diketahui Matu-Matu yang bertugas. Soal ini secepatnya dilaporkan kepada Sunan Giri. Kemudian beberapa tokoh yang membantu giri itu menasihatkan kepada Sunan Giri agar secepatnya meninggalkan giri bersama keluarga. Perlunya apabila giri sampai tidak dapat dipertahankan lagi, Sunan Giri dan keluarga selamat dari bahaya. Tetapi Sunan Giri tidak sedia meninggalkan keraton giri. Ia tidak mau menjadi pengecut meninggalkan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, dan membiarkan Kawula Giri menyabung nyawa di medan perang. Pendeknya Sunan Giri akan memimpin sendiri pasukan giri yang mempertahankan keraton. Berhubung tekat Sunan Giri ini tidak lagi dapat diubah, maka para tokoh sakti yang membantu giri itu menentukan langkah. Ternyata pendapat mereka sepaham. Apabila semua orang hanya mempertahankan diri, dan membiarkan lawan mengurung, perlawanannya takkan bebas dan menderita kesulitan. Maka kemudian diputuskan agar Rara Inten, Ulam Sari, Adyul Malik dan Pitrang disertai prajurit yang tidak begitu besar jumlahnya, meninggalkan giri. Tugas mereka jelas. Mereka harus mengacau lawan dari belakang. Dengan siasat ini, akan membuat lawan bingung di samping kaget. Musuh akan mengira bahwa pasukan giri berjumlah jauh lebih besar, demikianlah, pasukan Surabaya bergerak maju terus dengan gampang, tanpa perlawanan sedikitpun. Pasukan Surabaya yang besar jumlahnya itu langsung mengepung bukit giri secara ketat. Akan tetapi setelah tiba di kaki bukit, tidaklah gampang pasukan Surabaya itu bergerak maju. Bukit itu di samping dilindungi oleh benteng kuat terdiri dari pohon-pohon hidup, juga benteng dari batu yang begitu tinggi. Sedang di bagian luar dari benteng tersebut dipisahkan dengan jagang, selokan yang dalam dan lebar dan biasanya berisi air. Namun jagang di giri ini kering. Sekalipun begitu tak gampang orang melewatinya karena di samping dalam juga lebar sehingga tak mungkin orang dapat melompatinya. Tetapi pasukan Surabaya yang telah berpengalaman dalam perang itu tak gampang menyerah oleh keadaan. Pasukan di bawah pimpinan Senopati Indrajit mencoba menerobos pertahanan musuh dengan mempersiapkan jembatan darurat dari bambu. Dengan jembatan bambu ini, pasukan ini percaya akan berhasil menyeberangi jagang. Guna melindungi pasukan yang akan melintas telah disiapkan sepasukan bersenjata anak panah. Jembatan bambu itu dalam waktu singkat telah selesai dibuat. Kemudian dengan perlindungan pasukan pemanah yang terkenal mahir petugas pemasang jembatan ini mengusung jembatan tersebut ke tepi jagang yang dilengkapi dengan perisai terbikin dari rotan. Dugaan Indrajit ternyata benar. Begitu petugas ini mendekati tepi jagang segeralah terjadi hujan anak panah dari dalam benteng pertahanan giri. Namun petugas tersebut bergerak maju tanpa takut. Oleh perlindungan perisai rotan, anak panah lawan mental kemudian runtuh di atas tanah. Pasukan anak panah yang telah dipersiapkan segera membalas. Namun anak panah yang mereka lepaskan itu banyak yang tidak sampai ke pertahanan lawan, ada pula yang mental tertangkis dan ada pula yang dapat masuk ke pertahanan lawan tetapi tentang hasilnya tidak dapat diketahui. Balasan serangan tersebut ternyata berpengaruh juga. Pasukan giri penjaga benteng itu kemudian ngumpet dan tidak menyerang lagi. Tentu saja hal ini membuat Indrajit dan pasukannya gembira. Mereka percaya bahwa dalam waktu singkat akan segera berhasil menyeberangi jagang yang dalam dan lebar itu. Tiadanya gangguan dari lawan, pasukan ini berhasil memasang jembatan darurat dari bambu itu dalam waktu singkat. Mereka gembira, lalu saling berebut mereka berusaha mendahului yang lain. Indrajit berteriak, Kai berhenti. Tunggu perintah namun pasukannya yang penuh semangat itu, seperti tidak mendengar peringatan Seng pemimpin. Mereka tetap saling berebut melewati jembatan bambu tersebut. Hingga mereka kurang waspada akan siasat lawan. Di saat mereka belum berhasil mencapai ujung jembatan, mendadak sekali munculah pasukan lawan bersenjata anak panah yang muncul dari parit. Hujan anak panah segera terjadi. Dan karena hujan anak panah itu datang secara mendadak, membuat pasukan yang saling berebut itu kebingungan. Dalam usaha mereka menyelamatkan diri, mereka mendesak mundur. Tetapi jembatan tersebut sempit, mengakibatkan saling desak tak karuhan. Di antara mereka ada yang terpelanting dan menjerit ngeri, disusul tubuhnya yang remuk terbanting ke dasar jagang yang terbuat dari batu tajam. Namun juga tidak sedikit pula di antara mereka yang menjerit ngeri, akibat terpanggang anak panah lawan. Yang kemudian disusul oleh jeritan panjang, menjelang maut merenggut nyawanya di dasar jagang. Indrajit marah bukan main. Ia berteriak-teriak memerintah pasukan itu lekas mundur. Namun perintah ini justru makin membuat pasukan itu gugup saking takut. Dan akibatnya malah makin banyaklah mereka yang terlempar ke bawah, baik terdesak oleh yang lain maupun terpanggang oleh anak panah lawan. Sayang juga bahwa pasukan anak panah yang melindungi mereka itu kesulitan dalam membidik, karena lawan itu berlindung di balik gerumbul pohon. Akibatnya, serangan balasan itu kurang berarti dan hanya menghambur-hamburkan anak panah saja. Merah padam wajah Indrajit saking marah dan penasaran. Ia ingin marah dan mengamuk. Akan tetapi kepada siapa? Gila. Gila teriaknya lantang sambil membanting-bantingkan kakinya. Kalian sudah kuperintahkan berhenti dan menunggu perintah, namun kalian tuli tidak mendengar perintahku. Huh akibatnya, akibatnya begini. Apakah kalian senang kawan kita banyak yang menjadi korban Indrajit menebarkan pandang matanya yang merah ke arah para anak buahnya yang menunduk ketakutan. Kemudian lanjutnya masih tetap marah, jangan kalian semelarangan bergerak menyeberang. Sekarang, biarkan jembatan itu tetap melintang di sana. Yang penting jagalah jembatan itu agar tidak dirusak oleh lawan. Hmm, malam nanti kita bergerak secara rahasia. Kita menyerbu masuk dan kita obrak-abrik sarang musuh pasukan yang ketakutan itu tidak satupun membuka mulut. Mereka menundukkan kepala, sehingga suasana di tempat itu hening. Hai prajurit. Apakah kalian semua tuli bentak Indrajit sambil melotot? Tidak sahut mereka serentak. Kalau tidak tuli mengapa kalian tidak menjawab kami siap sedia melaksanakan perintah Tsuon Indrajit mengangguk-angguk kepalanya, sekalipun hatinya masih marah. Diam-diam ia amat menyesal sekali, sebelum perang campuh sudah harus mengorbankan lebih 20 orang prajurit yang tewas, dan jenazah mereka tak dapat diambil. Ia merasa malu kepada pangeran pekik. Juga kepada para senapati yang lain. Itulah sebabnya Indrajit telah memutuskan bahwa malam nanti ia harus dapat membalas dan menebus nyawa anak buahnya, dengan membunuh musuh sebanyak-banyaknya. Malam tiba. Dan sungguh amat mengembirakan, bahwa jembatan darurat itu masih tetap melintang di atas jagang, tidak diganggu oleh musuh. Diam-diam ia telah memastikan, bahwa malam nanti ia dan pasukannya akan dapat membalas dan menghajar musuh. Kemudian ia memerintahkan pembantunya, agar memilih 40 orang prajurit yang terpercaya. 40 orang itu akan dipimpinnya sendiri, mendahului menyerbu sebagai pasukan pelopor. Adapun prajurit yang lain diperintahkan menyusul setelah pasukan pelopor itu berhasil masuk ke dalam. Demikianlah setelah semua persiapan selesai, Indrajit memberikan pesan-pesannya yang perlu diperhatikan oleh setiap anggauta pasukan. Kemudian dengan diam-diam, pasukan kecil di bawah pimpinan Indrajit ini mendekati jembatan bambu. Akan tetapi Indrajit cukup waspada. Ia tidak cepat-cepat memerintahkan pasukannya menyeberang. Senop pati ini menyelidik cukup lama dan hati-hati. Setelah jelas tiada sesuatu yang mencurigakan, barulah Indrajit melambaikan tangannya agar pasukan itu menyeberangi jembatan seorang demi seorang. Gerakan mereka cukup tertib. Yang menyeberang terdahulu cepat-cepat menyelinap dan bersembunyi di seberang jembatan baru kemudian seorang yang lain menyusul, dan yang terakhir Indrajit sendiri. Tetapi pasukan terpilih yang kecil jumlahnya ini, tidak cepat bergerak lebih dalam. Mereka hanya dalam keadaan siap-siaga, dan menunggu sisa pasukan yang menyusul menyeberang. Sesuai dengan rencana Indrajit, pasukan di bawah pimpinannya itu harus terbagi menjadi dua. Separoh di bawah pimpinannya sendiri langsung menyerbu ke dalam benteng pertahanan lawan. Sedang separoh yang lain, di bawah pimpinan kalintung menjaga jembatan darurat sambil memberi perlindungan apabila diperlukan. Malam gelap dan sepi. Benteng pertahanan lawan dalam jarak yang amat dekat. Sebagai seorang pemimpin yang telah terlatih, sekalipun malam gelap. Indrajit dapat menangkap bayangan-bayangan orang yang bergerak di dalam benteng bambu berduri. Tidak seorang pun anggota pasukan itu yang membuka mulut. Suasana menegangkan, justru sewaktu-waktu perang campuh akan terjadi. Indrajit hampir memberikan aba-aba kepada pasukannya untuk menyerbu ke dalam benteng, ketika tiba-tiba ia terkejut mendengar keributan yang terjadi, pada pasukannya yang tertinggal diseberang di bawah pimpinan kalintung. Selaka seru Indrajit tertahan sambil melompat ke arah jembatan darurat. Akan tetapi ketika ia mau menyeberang jembatan itu, menyusul seruannya. Ah Indrajit kaget setengah mati ketika jembatan darurat dari bambu itu tahu-tahu sudah patah-patah dan runtuh ke dasar jagang tanpa dat ketabui sebab-sebabnya. Akibatnya, dirinya dan semua pasukan di bawah pimpinannya terkurung di dalam sarang lawan. Mereka tidak dapat membantu anggota pasukan yang ribut diseberang. Di saat pasukan Indrajit kebingungan tak dapat menyeberang kembali ini, tiba-tiba terdengarlah sorak dari dalam benteng bambu berduri. Disusul oleh hujan anak panah, bandil dan lemparan-lemparan batu. Selaka sekali. Pasukan Indrajit ini menjadi kacau dan bingung. Mereka berlarian ke sana kemari dalam usaha mereka menghindari hujan anak panah, bandil, batu kerikil, dan batu-batu besar. Untung Indrajit tidak menjadi gugup cepat-cepat ia memerintahkan pasukannya untuk berlindung di belakang pohon dan batu. Akan tetapi karena terlambat, maka terdapat belasan anggota pasukan yang menderita luka ringan dan berat. Malah terdapat pula yang putus nyawa terpanggang oleh anak panah, atau menderita kepala pecah oleh lemparan batu dari dalam benteng. Kalau pasukan di bawah pimpinan Indrajit belum campuh perang telah belasan orang yang menderita luka dan mati, maka pasukan yang berada di seberang dan dipimpin oleh kalintung itu, mengalami kerugian pula. Pasukan itu kocar kacir sekalipun hanya melawan pasukan yang jumlahnya kecil. Di antara teriakan-teriakan kesakitan itu, terdengarlah suara yang meledak-ledak. Suara lecutan cambuk, akan tetapi menimbulkan akibat yang hebat bagi mereka yang terpukul ujung cambuk. Indrajit gelalisah bukan main menghadapi keadaan yang tidak terduga-duga ini. Ia sendiri bersama pasukan yang dipimpinnya telah terjebak oleh lawan, tidak dapat keluar lagi. Di pihak lain, pasukan yang belum menyeberang sekarang kocar kacir oleh amukan musuh pula. Semua ini benar-benar di luar dugaannya. Nyatalah bahwa dirinya telah terjebak oleh siasat lawan. Demikianlah yang terjadi. Indrajit bersama pasukannya memang terjebak oleh kepandayan Rara Inten. Sesungguhnya apa yang terjadi sekarang ini, merupakan buah pikiran Pitrang. Sebab bagi Rara Inten sendiri, sesungguhnya merasa tidak telah terhadap harus menggunakan siasat menjebak lawan. Ia sanggup berhadapan seorang lawan-seorang melawan Indrajit. Perempuan cantik yang bernama Rara Inten ini hatinya menjadi besar setelah berhasil membunuh Madubala, jagoan sakti gagak kerimang. Untung sekali bahwa Pitrang berhasil membujuk Rara Inten yang tinggi hati dan angkuh itu. Hingga kemudian diaturlah siasat yang cukup tertib. Pitrang melepaskan anak panah disertai sepucuk surat yang memberitahukan kepada pemimpin pasukan dalam benteng, agar membiarkan jembatan darurat musuh itu tetap melintang di atas jagang. Pitrang memberitahukan pula, ia bertanggung jawab atas semua rencana ini maksudnya bukan lain guna menjebak musuh yang berani melewati jembatan itu. Nyatalah bahwa rencana Pitrang ini semuanya berhasil dengan baik. Pasukan yang dipimpin oleh Indrajit telah terjebak. Kemudian Pitrang dan Rara Inten bersama pasukan yang tidak seberapa jumlahnya menyerbu kepada sisa pasukan yang belum menyeberang jembatan. Di saat menyerbu ini, Rara Inten yang memperoleh tugas menghancurkan jembatan darurat itu, tanpa kesulitan telah berhasil meruntuhkannya dengan sambaran ujung cambuk. Pitrang dan Rara Inten mengamuk dengan hebat. Kalintung yang kaget dan penasaran dengan goloknya yang besar menyerbu maju. Begitu berhadapan dengan Pitrang terjadilah perkelahian yang sengit seorang lawan seorang. Pitrang yang bersenjata pedang dan berkelahi dengan lemu pedang perguruan Semeru itu, gerakannya cepat tangkas dan rapat pertahanannya. Mereka berkelahi dengan sengit. Melihat Pitrang tidak segera dapat mengalahkan Kalintung itu. Rara Inten tidak telaten. Ia segera melompat sambil menyambarkan ujung cambuknya. Tar-tar, plakrot, audah tanda seru Kalintung yang berusaha menangkis dengan goloknya itu, tak kuasa mempertahankan senjatanya oleh sambaran cambuk Rara Inten. Akibatnya goloknya yang besar itu terbang. Di saat ia kaget, pedang Pitrang menyambar dari samping. Ujung pedang menembus pinggang secara tepat, dan berbareng dengan dicabutnya pedang itu, Kalintung mengeluh kemudian roboh tewas, melihat tewasnya seng pemimpin itu, pasukannya kaget dan ketakutan akibatnya pasukan itu lari berserabutan dalam usahanya menyelamatkan diri. Kalau pasukan itu mengalami nasib sial, pasukan yang terjebak dan dipimpin rajit pun nasibnya tidak menyenangkan pula. Pasukan ini maju sulit, mundur pun tidak mungkin. Mereka tidak berhadapan dalam jarak dekat dengan lawan, akan tetapi serangan dari lawan bertubi-tubi, dan mereka sulit membalas. Kedudukan mereka di tempat yang lebih rendah dibanding dengan kedudukan lawan. Musuh dapat melemparkan batu-batu besar dan potongan-potongan kayu ke arah mereka. Akan tetapi sebaliknya mereka tidak mungkin dapat melontarkan batu dan potongan kayu itu ke tempat yang lebih tinggi. Benar-benar inderajit merasa tidak berdaya memimpin pasukan seperti ini, terjepit di antara jagang yang dalam dan serangan lawan dari dalam benteng. Dalam keadaan sulit ini tiba-tiba saja inderajit menjadi nekat. Ia tidak menghendaki mati konyol tanpa membalas. Apapun yang akan teriadi, ia lebih suka mati secara hormat. Mati sebagai prajurit. Perintahnya kemudian, Hai prajurit! Kamu jangan mati konyol! Hayo kita serbu sampai titik darah penghabisan sambil menutup perintahnya ini. Inderajit telah melompat maju mendahului menerjang ke arah benteng pertahanan lawan. Menggunakan pedangnya inderajit membabat ranting dan duri bambu. Tidak memperdulikan lagi kaki maupun lengannya tergores duri dan berdarah dan tidak peduli pula pakaiannya menjadi robek-robek. Ia berusaha menerobos masuk ke dalam benteng bambu berduri itu. Sikap dan kejantanan inderajit ini membangkitkan semangat anak buahnya. Pasukan gagak kerimang justru telah terlatih menghadapi bahaya dan derita. Mereka telah ditempa oleh semangat yang menyala demi membela kebenaran. Dan mati di dalam perang akan tercatat dalam sejarah dengan tinta emas. Maka tanpa kenal takut mereka bersorak dan menyerbu. Hujan anak panah, lemparan batu dan potongan kayu dari dalam benteng terus berlangsung. Di antara mereka sudah ada yang roboh tewas atau terluka. Namun demikian pasukan itu pantang mundur. Mereka tidak takut mati. Menghadapi keadaan yang sulit seperti sekarang ini, memang tiada jalan lain lagi kecuali mengamuk sampai mati. Inderajit memelopori penyerbuan yang mati-matian ini. Dan berkat-tekat dan semangat Inderajit yang menyala-nyala, dibantu oleh pasukan yang tidak takut mati. Akhirnya berhasil juga mereka membobol benteng rumpun bambu berduri itu. Sekalipun demikian pasukan ini harus menebus dengan korban pula. Belasan orang terluka dan mati, sedang Inderajit sendiri menderita luka ringan di beberapa bagian tubuhnya. Bobolnya benteng hidup itu, membuat pasukan giri kaget dan ribut. Mereka menghujani batu dan kayu-kayu, di samping anak panah. Beberapa orang terguling reboh tertimpa oleh batu-batu dan balok kayu. Namun keadaan ini tidak menurunkan semangat mereka, berindap dan merangkak maju terus. Bobolnya benteng hidup yang terdiri dari rumpun bambu berduri itu membuat Rara Inten dan Pitrang yang sedang mengamuk di seberang menjadi kaget. Namun demikian mereka tidak khawatir justru di dalam benteng masih terdapat Wayan Regal, Nyoman Kadis, Wanemboyo dan beberapa orang tokoh yang lain. Kawan-kawannya itu tentu akan sanggup menindas dan menghancurkan pasukan yang kecil saja itu. Dugaan Rara Inten dan Pitrang ini memang beralasan. Sebab di samping benteng itu terjaga kuat sekali juga kedudukan giri yang berada di bagian atas menguntungkan. Mereka dapat menyerang dengan batu dan balok kayu. Sebaliknya lawan tidak dapat membalas menyerang dan harus mendaki lereng. Beberapa orang anggauta pasukan Indrajit itu telah roboh lagi, terluka atau tewas. Membuat Indrajit makin marah dan penasaran. Dengan tekat yang menyala-nyala kemudian Indrajit mendahului bergerak meninggalkan pasukannya. Seorang diri ia bergerak cepat mendekati lawan. Setiap pedangnya berkelebat, musuh yang dijumpai segera memekik nyaring kemudian roboh tak berkutik lagi. Beberapa orang dari pasukan Indrajit itu pun kemudian timbul akalnya. Mereka melepaskan panah api. Mereka melepaskan secara menggawur. Namun sekalipun hanya ngawur, panah-panah berapi itu tidak berhamburan sia-sia. Di antara panah api secara tepat menemukan sasaran, yaitu rumah berat api lalang di dalam benteng. Dan akibatnya, terjadilah kebakaran tiupan angin yang cukup santar membuat api cepat berkobar. Sebaliknya panah-panah api yang tidak menimpa atap rumah, terdapat pula yang lukai prajurit giri, sehingga prajurit itu pakaiannya terbakar dan berteriak minta tolong. Ternyata akal melepaskan anak panah berapi itu berhasil dan menolong. Prajurit giri di dalam benteng menjadi ribut di samping harus mempertahankan benteng terpaksa pula berusaha memadamkan api yang berkobar. Kesempatan ini tidak disiasiakan oleh Indrajit dan pasukannya untuk menerobos lebih dalam. Api yang berkobar dalam benteng itu, bukan saja membuat kaget pihak giri, tapi juga membuat kaget pangeran pekik dan pasukan Surabaya. Sebagai panglima tentu saja ia harus dapat mengetahui segala yang terjadi. Maka secara diam-diam dan sendirian pula, pangeran pekik telah meninggalkan pondok meninjau keadaan. Dan kalau perlu sebagai panglima, dirinya harus memberi contoh kepada pasukannya. Akan tetapi, begitu pangeran pekik tiba di tempat Indrajit dan pasukannya berkubu, matanya terbelalak di samping kaget. Betapa tidak, ia melihat puluhan mayat pasukan Gagak Rimang bergelimpangan menjadi mayat. Di antara para prajurit itu, tidak sedikit yang tewas dengan kepala pecah terpukul oleh benda tumpul. Namun sebaliknya di antara korban yang terdiri dari anggauta pasukan Gagak Rimang itu pun, tidak sedikit pula jumlahnya pasukan giri yang menjadi korban. Diam-diam pangeran pekik ngeri dan menghela nafas dalam. Sesungguhnya ia tidak menghendaki terjadinya pembunuhan dan penjagalan antara manusia macam ini. Ia benci kepada perang dan saling membunuh. Akan tetapi celakanya, dalam kedudukannya sebagai adipati Surabaya ia dipaksa oleh keadaan. Ia harus bertindak sebagai panglimat, memimpin pasukan menggempur giri. Ah mengapa harus terjadi saling bunuh macam ini gumamnya, sambil menghela, nafas lagi. Namun perhatian pangeran pekik segera beralih, jantungnya berdesir hebat sambil melompat dengan ringan. Tak jauh dari tempat korban bergelimpangan ini, tampak bayangan orang yang saling berkelebat dan berkelahi. Geraman marah dan pekik kesakitan terdengar di sana-sini. Akan tetapi dari gemas suara yang terdengar itu, yang paling membuat pangeran pekik kaget dan tertarik perhatiannya adalah suara ledakan cambuk yang terdengar begitu nyaring, mengatasi semua keributan. Ahaha! Rara intensisnya. Akan tetapi pangeran pekik menjadi ragu-ragu menyaksikan semua ini, apakah yang telah terjadi sesungguhnya? Kalau melihat banyaknya korban yang jatuh di pihak gagak rimang, jelas bahwa Indrajik dan pasukannya menderita kerusakan hebat. Tetapi mengapa bisa terjadi, dalam benteng lawan terjadi kekacauan? Tartar-tar ledakan cambuk yang nyaring itu menyadarkan pangeran pekik, kemudian dengan gerakan ringan ia meneruskan berloncatan menuju tempat perkelahian. Ahaha! Pangeran pekik agak kaget sambil mengebutkan telapak tangannya. Membuat tiga batang anak panah yang menyambar ke arah dirinya runtuh, di saat itu. Pangeran pekik justru melihat seorang anggauta gagak rimang yang telah mandi darah, akan tetapi masih didesak hebat sekali oleh lawannya. Pangeran pekik menjadi tak tega. Prajurit itu kalau ia biarkan, jelas akan segera roboh dan tewas. Secepat kilat ia melompat. Tangan yang kanan bergerak perlahan. Tau-tau pedang prajurit giri itu telah terjepit di antara jari tengah dan telunjuk. Dan sebelum prajurit itu sadar, pedang telah beralih ke tangan pangeran pekik yang cepat dibuang jauh. Tanpa peduli kepada prajurit giri yang kaget akibat senjatanya direbut. Pangeran pekik telah bergerak dengan ringan. Dua tangannya bergerak bergantian ke kiri maupun ke kanan. Akan tetapi pangeran pekik tidak sampai hati untuk melukai maupun membunuh. Maka yang dilakukan tidak lain hanyalah merebut senjata prajurit lawan. Dalam waktu singkat tidak terhitung jumlahnya senjata prajurit giri yang lepas dari tangan, kemudian dengan amat gampangnya dipatahkan oleh pangeran pekik. Keadaan ini membuat prajurit giri kaget dan ribut, sebaliknya pasukan gagak rimang yang semula terdesak hebat itu, sekarang timbul kembali semangatnya dan mengamuk. Mereka bersorak riuh, dan dari mulut mereka terdengar seruan-seruan, hidup gusti pangeran hidup Surabaya. Hancurkan giri seruan-seruan yang riuh rendah itu kemudian diseling oleh suara ledakan camuk yang nyaring dan pekik kesakitan. Inten seru pangeran pekik tertahan, ketika ia benar berhadapan dengan Rara Inten. Hem, pekik, kau datang dan mengacau sahut Rara Inten dingin di samping ketus. Tetapi seperti tidak mendengar ucapan Rara Inten, pangeran pekik bertanya, Inten, apakah sebabnya engkau di sini? Hem, sebelum aku menjawab, engkau harus menjawab dahulu pertanyaanku. Huh, apakah sebabnya engkau di tempat ini dan apapula kerjamu? Tetapi sekalipun nada ucapan Rara Inten itu ketus dan dingin, pangeran pekik menjawab dengan halus, Inten jika aku di tempat ini adalah wajar, sesuai dengan kedudukanku sebagai Panglima Pasukan Surabaya. Sebagai seorang Panglima yang bertanggung jawab atas keselamatan prajuritnya, tentu saja aku takkan dapat membiarkan engkau mengganas seperti ini. Hem, engkau terlalu sombong. Jika engkau menyebut dirimu sebagai Panglima Pasukan Surabaya, apakah Inten tidak dapat menyebut dirinya sebagai Panglima Pasukan Giri? Dua orang Panglima Perang telah saling berhadapan. Engkau mau berkata apalagi Inten, ah, pangeran pekik yang kaget menjadi gelagapan. Entah mengapa sebabnya, hatinya merasa tidak tega apabila harus bertindak keras kepada perempuan ini. Hem, engkau takut berhadapan dengan aku ejek rara Inten. Kata-kata ini sesungguhnya terlalu menghina bagi seorang Panglima. Tetapi pangeran pekik masih tetap bersikap tenang. Ia menghela nafas pendek, kemudian terdengar jawabannya yang masih sabar. Inten, apakah sebabnya engkau bersikap seperti ini? Yang selalu berusaha bermusuhan dengan aku? Inten, ahaha, engkau telah membuat hatiku sedih bukan main sebagai akibat perbuatanmu, yang mana potong rara Inten. Pembunuhan yang kau lakukan atas diri Madubala. Mengapa engkau setegak itu hai hik, mengapa aku tidak tega? Orang-orang gagak rimang semuanya busuk dan jahat. Untuk apa tidak dibunuh mampus? Huh, engkau pun sebagai raja gagak rimang, malam ini harus mampus pula dalam tanganku Jahanam. Jangan engkau membuka mulut sembarangan. Teriakan yang lantang itu membuat semua orang kaget. Lalu tanpa berjanji lebih dahulu, dua pasukan yang semula bertempur itu, sekarang berhenti tiba-tiba. Mereka membentuk barisan masing-masing. Pasukan diri berdiri di belakang rara Inten sedang pasukan gagak rimang berdiri di belakang pangeran pekik, rara Inten mendelik dan memandang penuh perhatian ke arah suara teriakan yang tadi terdengar. Kemudian perempuan ini mendengus dingin ketika melihat bahwa orang yang berteriak dan muncul itu yoga suara. Hmm, iblis pemerkosa wanita. Mampuslah. Tar-tar-tar, plak berbareng dengan ucapannya, cambuk rara Inten telah bergerak menyambar ke arah yoga suara yang baru saja berdiri tegak. Untung sekali yoga suara selalu siap siaga. Dua kali sambaran cambuk tidak kesulitan ia hindari. Tetapi sambaran yang terakhir terpaksa ia menggunakan tangannya untuk menangkis. Ujung cambuk itu terpental membalik. Akan tetapi tidak urung yoga suara kaget sendiri dan terhoyung mundur. Sebab lengannya dirasakan agak kesemutan. Hal ini diam-diam membuat yoga suara kagum berbareng heran. Sungguh di luar dugaannya bahwa dalam waktu singkat, rara Inten telah memperoleh kemajuan cukup pesat. Kalau dirinya selama ini tidak memperoleh tambahan ilmu dari pangeran pekek di samping tekun berlatih, mungkin sekali dirinya sudah celaka dalam segerakan dengan rara Inten. Prajurit dua belah pihak yang semula bertempur dengan sengit itu, tanpa berjanji mereka lalu berhenti bertempur, menjadi tegang menyaksikan semua itu. Sekarang sementara pemimpin dua belah pihak berhadapan, maka apabila benar terjadi perkelahian tentu seru dan menegangkan. Pangeran pekek menjadi tidak senang mendengar ucapan rara Inten yang mengungkat peristiwa puluhan tahun yang lalu. Lebih-lebih pangeran pekek justruh seorang yang lebih banyak tahu tentang persoalan itu. Dan ia pernah mendengar pula cetusan hati Yogaswara yang menyesalkan perbuatannya sendiri itu. Hingga kemudian Yogaswara mengikhlaskan putri tunggalnya, kawin dengan Jaka Lambang. Padahal semula Jaka Lambang adalah tunangan endang berata jaya atau ibu dari anak satu-satunya itu, tentang soal ini, agar para pembaca dapat mengetahui dengan sejelasnya, saya persilahkan membaca buku Jaka pekek oleh pengarang dan penerbit yang sama, Inten. Bentak pangeran pekek tidak senang. Jangan engkau mengangkat peristiwa lama. Hai hai hik, gampang saja kau bicara ejek rara Inten. Tetapi bagi aku, peristiwa itu sangat penting. Sebabendang berata jaya adalah salah seorang murid perguruan tuban, seperti diriku. Huh orang yang berani mencemarkan nama baik perguruan tuban harus mampus tartar. Begitu menutup kata-katanya. Rara Inten sudah menggerakkan kembali cambuknya dan menyambar ke arah Hilgaswara. Akan tetapi dengan gesit pangeran pekek telah menangkis sambaran cambuk tersebut dengan tangannya. Hingga ujung cambuk itu memental ke belakang. Kurang ajar. Engkau sengaja memusuhi aku mentak rara Inten sambil mendelik marah. Yogaswara menjadi tersinggung dan marah. Katanya dingin, huh, apakah sang kamu aku takut berhadapan dengan engkau bagus? Mari kita lihat siapa yang lebih unggul. Tahan. Teriak pangeran pekek sambil melompat dan berdiri di antara mereka. Lagi-lagi ia berdiri sambil menghadapi rara Inten. Apakah maksudmu hardik rara Inten? Sabarlah dahulu. Inten. Dan jawablah dahulu pertanyaanku, kata pangeran pekek dengan ada yang tetap sabar. H.M.M., dengus rara Inten dingin. Inten, mengapa engkau selalu berdiri berseberangan dengan aku, huh? Aku memang selalu berusaha memusuhimu. Engkau musuhku bebu yutan ah mengapa begitu pendirianmu? Lupakah engkau akan persahabatan yang telah lama kita jalin? Dan lupakah engkau akan sumpah dan janjimu sendiri ketika di depan kakek guru ku ismu murti, di saat engkau menyerahkan perguruan tuban ke tanganku kata pangeran pekek dengan adanya yang tetap sabar. Huh, persetan dengan semua itu. Engkau sendiri yang telah memulai, mengapa engkau masih bertanya apa salahku? Sudahlah, tidak perlu banyak mulut. Pendeknya aku musuhmu. Huh, janganlah engkau menjadi seorang pengecut. Apakah engkau tidak malu kalau orang lain, mungkin sekali akan menjadi tersinggung dan marah atas sikap rara Inten yang terlalu menghina macam ini. Akan tetapi pangeran pekek tidak marah dan tersinggung. Adipati Surabaya ini masih tetap bersikap sabar dan bibirnya menyungging senyum. Memang banyak pertimbangan di dalam dada Adipati Surabaya ini, setiap berhadapan dengan rara Inten. Ia selalu berusaha menyadarkan rara Inten dari segala tindak dan perbuatan yang kurang baik. Hmm, engkau boleh menyebut aku seorang pengecut dan tidak tahu malu. Tetapi jika engkau mengerti perasaanku, engkau tentu berkata lain. Hmm, Inten. Aku ingin bertanya pula padamu, apakah pembunuhan yang terjadi atas Madubala beberapa hari yang lalu itu, sehubungan dengan sikapmu yang bermusuhan denganku atas sikap pangeran pekek yang tetap tidak terbakar oleh ucapannya yang menghina dan merendahkan ini, membuat rara Inten reda kemarahannya. Dan mendadak saja dalam dada perempuan ini timbul kesadaran. Bagaimanapun, dirinya telah banyak berhutang budi kepada pangeran pekek. Dan bagaimanapun, selama ini sikap pangeran pekek selalu baik dan mengalah kepada dirinya. Hal ini terbukti dengan pengampunan atas dirinya, sekalipun bersalah menimbulkan peristiwa-peristiwa besar dan menghadapkan pangeran pekek kepada kesulitan, untuk jelasnya harap bakal cerita ratuhan dan sari dan kisah si pedang buntung. Akan tetapi sayang sekali bahwa kesadarannya yang datang itu hanya sebentar saja, kemudian terdesak oleh persoalan patah hati. Sepasang mata rara Inten kembali menyala, lalu terdengar bentaknya lagi, pekek, engkau menghadapi aku sekarang dengan maksud apa? Jika engkau ingin banyak bicara, tempat ini bukanlah tempat untuk bicara. Di medan perang sekarang ini, Giri berhadapan dengan Surabaya. Jika engkau panglima pasukan Surabaya, aku pun salah seorang pemimpin pasukan Giri. Aku dan engkau adalah musuh. Huh, engkau boleh mengerahkan kepandayanmu, siapa takut rara Inten berhenti sebentar, dan matanya tetap menyala. Terusnya kemudian, tapi, untuk membuat engkau lega baiklah aku jawab pertanyaanmu. Aku sengaja membunuh bangsat Madubala ada dua persoalan pokok. Yang pertama, lupakah engkau bahwa bangsat tua itu, beberapa tahun yang lalu dikartat telah mengumbar mulut sembarangan dan memfitnah nama baik guru maupun pribadiku? Nah, untuk dosanya yang telah melakukan fitnah atas diriku dan guruku itulah, maka hukuman yang paling tepat hanyalah harusku bunuh mati. Dengan terbunuhnya bangsat itu, berarti arwah guruku di sana berkuranglah penasorannya. Huh, engkau ingin mendengar alasanku yang kedua? Bagus, alasan yang kedua mempunyai hubungan langsung dengan engkau. Aku sengaja membunuh bangsat itu, sebagai tantanganku terhadap engkau. Pangeran Pekik tak juga marah mendengar ucapan rara Inten yang menghina ini. Tetapi sebaliknya Yogaswara tak kuasa menahan kemarahannya, sekalipun kakek ini termasuk seorang yang cukup sabar. Hai perempuan ganas bentak Yogaswara! Gusti Adipati telah banyak mengalah padamu, namun ternyata engkau tidak tahu diri. Huh, siapakah yang takut melawanmu? Huh, Yogaswara sanggup menandingimu sampai salah seorang roboh mampus tahan kata Pangeran Pekik, mendahului rara Inten. Kemudian sambil memalingkan mukanya ke arah Yogaswara, terusnya, Paman Suara, urusan rara Inten serahkan padaku. Dan secepatnya engkau harus menolong Paman Indrajit yang terjebak oleh musuh, Yogaswara terbelalak kaget mendengar itu. Tanyanya gugup, Indrajit terjebak hai hai hik, siapakah bisa menolong dia ajak rara Inten mendahului jawaban Pangeran Pekik. Semua yang terjebak masuk dalam benteng, takkan seorang pun dapat tertolong, Pangeran Pekik juga sadar akan bahaya yang mengancam Indrajit dan pasukannya yang telah terjebak. Akan tetapi bagaimanapun sebagai seorang panglima, ia takkan dapat berpangku tangan. Adapun Yogaswara begitu mendengar Indrajit terjebak dalam sarang lawan, menjadi gugup. Katanya, Gusti, hamba akan segera berangkat, jangan seorang diri Pangeran Pekik memperingatkan. Yogaswara hanya mengiakan, dan tubuh kakek itu dalam waktu singkat telah lenyap dari pemandangan semua orang. Setelah Yogaswara pergi, sekarang tinggal Pangeran Pekik dan rara Inten berhadapan. Dan di belakang mereka, pasukan dua belah pihak berdiri dalam keadaan siaga, dengan hati tegang. Akan tetapi diam-diam sisa pasukan gagak rimang ini mencela sikap Pangeran Pekik yang dianggapnya lemah. Hai, Pekik. Engkau ingin berkelahi melawan aku dengan senjata apa bentak rara Inten dengan nada yang tetap ketus dan menghina. Hem, Inten, mengapa engkau memaksa padaku untuk berkelahi sahut Pangeran Pekik yang tetap sabar? Entah apa sebabnya yang jelas ia merasa tidak tega terhadap rara Inten, sekalipun sekarang ini berkedudukan sebagai musuh. Maka ia bermaksud agar gadis ini dapat diusir pergi tanpa melalui perkelahian. Hai, Hik tidak tahu malu. Jika engkau memang tidak berani melawan aku, katakan saja terus terang ejek rara Inten yang semakin menghina. Kemudian bawalah pasukanmu kembali ke Surabaya, dan jangan berusaha mengganggu giri lagi, sesabar-sabarnya manusia memang masih ada batasnya. Ucapan rara Inten yang terakhir ini benar-benar merendahkan dan amat menghina. Siapakah yang kuasa lagi menahan sabar? Pangeran Pekik sadar bahwa sekarang ini dirinya sebagai panglima pasukan Surabaya. Apabila terus-menerus mengalah, pandangan metu semua pasukan terhadap dirinya akan berubah tidak menghormat lagi. Lebih lagi sekarang ini, pasukan yang berdiri di belakangnya adalah pasukan gagak rimang. Padahal sampai pada detik sekarang dirinya masih tetap merupakan pemimpin gagak rimang. Apakah mereka itu tidak menjadi kecewa dan menganggap dirinya terlalu lemah? Inten sahut pangeran Pekik dengan adanya sudah berubah, menjadi agak keras. Aku sudah berusaha menghindarkan perselisihan dengan engkau, namun sikapmu dan ucapanmu makin tidak menyedapkan. Jika engkau mengajak aku berkelahi, sekarang aku sudah siap. Mau apalagi bagus? Hai hai hikrara Inten tertawa nyaring sambil memutar-mutarkan cambuknya di depan dada. Ambilah senjatamu, dan lawanlah cambuku ini, Inten. Sejak aku muda sampai sekarang, aku tidak pernah bersenjata, sahup pangeran Pekik dengan halus. Maka maafkanlah, aku akan melawan cambukmu itu dengan dua belah tanganku ini, menyala sepasang meter Rainten mendengar jawaban itu. Sebab jawaban tersebut begitu menghina di saat sekarang. Telah berkali-kali ilmu cambuknya teruji berhadapan dengan lawan berat, dan selalu berakhir dengan memperoleh kemenangan. Mengapa sekarang pangeran Pekik akan melawan dirinya dengan tangan kosong? Tentu saja sikap pangeran Pekik ini dianggapnya amat sombong dan merendahkan. Tidak sabar lagi, Rara Inten melompat ke depan, menyambarkan ujung cambuknya sambil membentak keras. Tarar! Mampuslah engkau laki-laki sombong. Ledakan cambuk itu terdengar nyaring sekali di waktu malam. Ledakan cambuk yang berpengaruh, memekakan telinga dan sambaran anginnya begitu dasyat. Pasukan gagak kerimang yang semula berdiri di belakang pangeran Pekik menjadi gentar. Tanpa diperintah mereka segera berlarian mundur dengan tergesa, khawatir terkena lecutan cambuk yang berbahaya itu. Di pihak lain, pasukan giri menjadi gembira melihat Rara Inten sudah mulai menerjang dengan cambuknya. Mereka tadi telah menyaksikan sendiri betapa hebatnya cambuk hitam di tangan Rara Inten. Telah tidak terhitung jumlahnya manusia yang roboh tak berfernyawa setiap cambuk perempuan cantik ini menyambar. Saking percaya dan merasa pasti pemimpinnya akan memperoleh kemenangan, tiba-tiba saja mereka bersorak dan mengejek, hura, bunuhlah di Anwana, jangan beri hati. Pecahkan kepala Panglima Surabaya itu Hore, Hore, bunuhlah semua musuh akan tetapi sorakan yang ngeriuh dan semula berusaha membakar semangat Rara Inten agar makin banyak melakukan pembunuhan itu, tak lama kemudian sirap, kemudian pasukan giri itu kaget dan melongo keheranan. Hampir mereka tidak percaya akan pandang mati mereka sendiri. Kemudian timbul pertanyaan dalam hati mereka, mungkinkah Rara Inten dalam menerjang pangeran pekek hanya main-main? Cambuk Rara Inten memang meledak-ledak dasyat dan kecepatannya menyambar sulit dilukiskan dan diikuti pandangan mata. Akan tetapi sungguh mengherankan bahwa sambaran ujung cambuk itu selalu mengenakan tempat kosong, sekalipun tampaknya pangeran pekek seenaknya saja bergerak menghindarkan diri. Gerakannya begitu lambat, dan setiap tangan pangeran pekek bergerak menangkis, ujung cambuk itu tentu terpental membalik serta hampir mencambuk tubuh Rara Inten sendiri. Pasukan giri menonton perkelahian itu dengan mulut melongo, tetapi merasa tegang di samping gemas. Mengapa tidak? Mereka seperti menonton seorang yang sedang main sulap. Pangeran pekek hanya bergerak malas dan seenaknya. Tetapi mengapa sebabnya Rara Inten yang mereka puji sebagai wanita perkasa itu, seperti tidak berdaya berhadapan dengan lawan tanpa senjata? Tetapi sebenarnya Rara Inten sendiri lebih gemas lagi menghadapi pangeran pekek sekarang ini. Sambaran cambuknya sulit dilukiskan cepatnya tetapi mengapa sama sekali tidak berdaya? Inten, jangan engkau memaksa diri. Aku anjurkan agar engkau tidak mencampuri urusan Surabaya dengan giri, kata pangeran pekek perlahan dengan maksud agar para prajurit itu tidak mendengar, tetapi dapat didengar oleh Rara Inten dengan jelas. Bagaimanapun aku tidak dapat bermusuhan dengan engkau, mampuslah. Tar-tar-tar-tar sebagai jawaban Rara Inten malah membentak nyaring sambil menerjang lebih hebat. Perempuan yang wataknya angkuh ini menjadi malu dan terhina, walaupun sesungguhnya pangeran pekek bermaksud baik. Ia mengerahkan kepandainya, sambaran cambuknya makin menjadi cepat berkelebatan mengurung pangeran pekek di samping menyebarkan angin yang kuat dan tajam. Akan tetapi semuanya sia-sia belaka, dan hanya membuat dirinya sendiri payah dan mandi keringat. Baru setelah dadanya terasa sesak dan tersengal-sengal, Rara Inten sadar akan keadaan. Sadar bahwa ia terburu nafsu, menyerang pangeran pekek tanpa dipikir. Manakah ia mampu mengalahkan pangeran pekek apabila mengandalkan ilmu cambuk warisan Kia Geng Slokaton? Catatan tentang ilmu tersebut sekarang di tangan pangeran pekek. Dan tentu saja pangeran pekek lebih memahami akan ilmu yang ia andalkan itu. Akibatnya, sekalipun ia telah menggunakan bagian-bagian yang rahasia, pangeran pekek selalu dapat menghindari secara tepat. Sadar akan kekeliruannya, Rara Inten memekik nyaring sambil merubah caranya berkelahi. Cambuknya kembali meledak-ledak di udara menggunakan ilmu ciptaannya sendiri yang disebut lemu pecut kilat. Ilmu cambuk tersebut dasarnya menggunakan lemu pedang perguruan tuban, akan tetapi kemudian dirubah dan dicampur dengan ilmu-ilmu perguruan lain yang diketahuinya. Hanya sayang, sesungguhnya ilmu cambuk yang bernama pecut kilat itu masih setengah mentah. Dan apabila tidak dalam keadaan terpojok, ia takkan menggunakannya. Tar-tar-tar pangeran pekek yang telah menguasai bermacam-macam ilmu tata kelahi tingkat tinggi itu, agak heran begitu menyaksikan perubahan gerak cambuk Rara Inten. Dari sambaran anginnya, jelas menggunakan dasar tenaga lemas. Akan tetapi dari sifatnya yang lemas mengandung kekerasan dan berbahaya. Sedang sambaran ujung cambuk itu sendiri malah lebih ganas, justru sasarannya banyak sekali ke arah bagian-bagian tubuh yang mematikan. Diam-diam, pangeran pekek bertanya, dari manakah Rara Inten memperoleh ilmu cambuk seganas ini? Ilmu cambuk sambernyawa justru sudah ganas tetapi ilmu ini lebih ganas lagi. Inten, mengapa engkau tersesat sedalam ini katanya perlahan dengan maksud supaya tidak didengar para pergam itu? Tar-tar-tar cambuk Rara Inten meledak tiga kali menyambar ke arah mata pangeran pekek. Akan tetapi hanya dengan sentuhan jari tangan, ujung cambuk itu terpukul membalik ke arah Rara Inten. Tetapi sekalipun sambaran ujung cambuknya tidak pernah memberi hasil, cambuk Rara Inten terus meledak-ledak memekakkan telinga. Lebih-lebih setelah mendengar ucapan pangeran pekek yang mengatakan dirinya semakin tersesat, ia tersinggung di samping penasaran. Apakah maksud dari ucapan yang menghina itu? Perkelahian antara pangeran pekek dan Rara Inten itu telah berlangsung cukup lama. Akan tetapi selama itu, serangan yang bertubi-tubi datang dari pihak Rara Inten, sedang pangeran pekek sama sekali tidak membalas. Tentu saja para prajurit yang melihatnya, dapat melihat pula keganjilan ini, kapankah perkelahian ini sampai pada akhirnya, kalau pangeran pekek tak juga mau membalas menyerang dan berusaha merobohkan lawan? Tentu saja para prajurit gagak rimang itu menjadi tidak puas atas sikap pangeran pekek. Lebih-lebih apabila diingat, bahwa sebagian besar korban yang jatuh, bukan lain oleh keganasan perempuan itu. Tiba-tiba saja terdengarlah teriakan serak dari seorang prajurit gagak rimang, Aduh, pundaku sakit bukan main. Tapi, mengapa sebabnya paduka raja tidak mau menghajar perempuan itu pangeran pekek kaget dan memalingkan mukanya ke arah orang yang berteriak itu? Ternyata, orang yang berteriak itu menggeletak miring di atas tanah. Dan di dekatnya dua orang temannya berjongkok, sibuk berusaha mengobati lukanya. Tak pangeran pekek berjengit kaget dan meringis, ketika ujung cambuk rara inten menyambar dan memukul pundaknya. Untung sekali bahwa sekujur tubuhnya telah dilindungi tenaga sakti yang dapat bekerja sendiri setiap serangan dari luar datang. Maka walaupun pukulan tersebut mengenakan pundaknya secara tepat, pukulan tersebut tidak berakibat apa-apa. Akan tetapi saking kerasnya pukulan itu, kulit pundaknya terasa pedas juga. Tetapi justru pukulan yang mengenakan pundaknya dan teriakan dari salah seorang prajurit yang terluka itu, kuasa menyadarkan pangeran pekek. Ia menjadi malu di samping ingat akan kedudukan Uya sebagai panglima. Telah peluhan jumlahnya prajurit yang tewas dan terluka oleh rara inten. Maka betapa penasaran arwah para prajurit yang telah gugur itu apabila dirinya sekarang terlalu banyak pertimbangan dalam melawan rara inten. Tar-tar, siut, kep, ayah rara inten berteriak kaget dan mengerahkan tenaganya untuk menarik cambuknya. Namun sungguh sayang ujung cambuk itu seperti berakar di telapak tangan pangeran pekek. Begitu sadar akan kedudukannya sebagai panglima, ketika ujung cambuk rara inten kembali menyambar, ia tidak menghindar lagi dan menangkap ujung cambuk itu. Seharusnya begitu berhasil menangkap ujung cambuk itu, ia harus menarik sekuatnya dan menggentak. Namun celakanya rasa tidak tega kembali memenuhi dada. Hingga ia tidak berusaha merebut senjata rara inten dan hanya menahannya saja. Lepas. Teriak rara inten sambil mengerahkan tenaganya. Akan tetapi tarikannya tak berhasil, dan saking memaksakan tenaganya membuat dada perempuan ini sesak dan tersengal-sengal. Inten. Aku akan segera melepaskan cambukmu ini, apabila engkau sedia berjanji kata pangeran pekek dengan suara perlahan. Cerwet bentak rara inten sambil kembali mengerahkan tenaganya. Namun celakanya cambuk itu tak juga lepas dari tangan lawan. Hampir menangis rara inten menghadapi kenyataan di luar dugaannya ini. Ternyata ketinggian ilmu yang ia banggakan selama ini sama sekali tidak berdaya menghadapi pangeran pekek. Di saat itu terdengarlah pekek angeri dari pasukan gagak rimang, tiga kali berturut-turut. Kemudian terdengar seruan orang, serangan anak panah gelap sing-sing-sing baru saja teriakan orang itu diucapkan, terdengar lagi teriakan ngeri, dan terjadi lagi tiga orang roboh terpanggang anak panah. Pasukan gagak rimang menjadi ribut. Kemudian sambil berteriak riuh, mereka sudah menyerbu ke arah prajurit giri. Peristiwa tidak terduga ini membuat pangeran pekek kaget. Untuk mencegah kehancuran pasukan gagak rimang anak buah indera jit tidak ada jalan lain lagi kecuali harus merampas cambuk rara inten itu. Dengan demikian, rara inten yang malu dan penasaran tentu akan segera lari meninggalkan medan perang ini. Lepas. Teriak pangeran pekek sambil menggentak. Menyusul terdengar teriakan rara inten yang kaget. Kemudian dengan sedu yang naik ke kerongkongan, tubuh rara inten berkelebat lenyap. Inten. Cambukmu teriak pangeran pekek sambil melompat pula mengejar. Ternyata pangeran ini masih juga tidak tega, setelah berhasil merampas senjata lawan. Kemudian dengan pengerahan tenaga yang diperhitungkan cambuk hitam itu meluncur cepat sekali menyusul rara inten, lalu jatuh tepat di depan perempuan itu. Tangannya menyambar senjatanya itu, namun tanpa berpaling rara inten lenyap di tempat gelap. Lega hati pangeran pekek berhasil mengusir rara inten. Kemudian ia kembali ke tempat dua pasukan yang sedang bertempur, dan berteriak, jangan bunuh. Jangan bunuh akan tetapi pasukan gagak kerimang yang sudah menderita banyak kurban itu seperti kalap. Mereka mengamuk tidak kenal takut. Hingga dalam waktu singkat peluhan orang telah roboh menjadi korban. Melihat itu pangeran pekek tidak senang. Teriaknya lagi, hai pasukan gagak kerimang. Dengar perintahku, jangan kamu main bunuh teriakannya sekali ini dilambari oleh tenaga sakti. Hingga teriakan itu mempunyai perbawa yang tidak terbantah. Untuk sejenak pasukan itu ragu dan bingung. Namun ketika melihat pangeran pekek dengan gampangnya merobohkan beberapa orang lawan tanpa luka, pasukan gagak kerimang ini gembira dan hilang keraguannya. Semangat mereka kembali menyala, bersorak riuh, dan membuat lawan kuncup nyalinya. Kemudian saking giris melihat sepak terjang pangeran pekek, pasukan giri itu bubar dan melarikan diri. Tidak lama kemudian tempat itu sudah tidak lagi terdengar dencing senjata dan sorak riuh. Pertempuran telah berhenti akan tetapi korban yang jatuh sudah terlanjur banyak, dan bumi disiram oleh darah manusia. Pasukan gagak kerimang sibuk mengurus mereka yang terluka maupun yang tewas, tidak membedakan lawan maupun kawan, sesuai dengan perintah pangeran pekek. Malam itu juga mereka yang tewas dikuburkan dalam beberapa lubang besar, sedang mereka yang terluka dibawa ke tempat aman. Pangeran pekek menghela nafas berulang-ulang menyaksikan banyaknya korban jatuh. Walaupun ia telah berusaha menempatkan dirinya sebagai seorang panglima perang, namun jiwanya tetap saja memberontak tak dapat menerima kenyataan itu. Wataknya yang welas asih, merasa sedih melihat banyak manusia tewas dalam pertempuran. Di saat pangeran pekek sedang berjalan hilir mudik di luar kemah sambil memikirkan akibat-akibat dari setiap perperangan, tiba-tiba ia kaget. Yoga suara muncul dengan wajah pucat dan langkah limbung. Hai, mengapa engkau tegurnya agak gugup sambil melompat dan memeluk yoga suara? Ah, Gusti, hamba, dalam gugupnya yoga suara yang biasanya tenang itu, tidak dapat memberi jawaban baik. Mari kita duduk dulu, kata pangeran pekek sambil memimbing yoga suara, diajak duduk. Tetapi tiba-tiba ia kaget, memandang lengan yoga suara dan bertanya, Paman, kau, lenganmu kenapa tanpa menunggu jawaban? Lengan yoga suara yang tergantung itu segera disambarnya dan sebagai seorang yang ahli dalam bidang ketabiban, pangeran pekek segera mengerti apa yang terjadi. Nyatalah bahwa lengan yoga suara terluka, tulang pundaknya lepas akibat pukulan benda lemas. Diam-diam pangeran pekek heran sekali, siapakah lawan yoga suara dan berhasil melukai dengan benda lemas itu? Padahal yoga suara adalah tokoh gagak rimang yang terpandai saat sekarang. Dan selama di Surabaya pula memperoleh tambahan gemblengan dari dirinya. Tetapi mengapa malam ini bisa dilukai oleh warang? Mungkinkah rara inten? Bukan, bantahnya dalam hati. Tulang pundak yoga suara bukanlah terlepas oleh sambaran ujung cambuk. Akan tetapi oleh benda yang lebih lemas lagi. Hamba terluka oleh seseorang, jawab yoga suara perlahan sambil menahan sakit, di saat pangeran pekek sedang menyambung kembali tulang pundak yang lepas. Hamba tidak berdaya menghadapi dia. Ah, sungguh memalukan, Paman, ceritakan sejelasnya apa yang telah terjadi, dan laporkan pula bagaimana kahusahamu menolong Paman Indrajit. Eh, haha, mana Paman Indrajit pangeran pekek menebarkan pandang matanya ke sekeliling berusaha mencari Indrajit. Akan tetapi Indrajit tidak nampak, membuat jantung pangeran pekek berdebaran. Sekalipun tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan famili, namun Indrajit dalam hati pangeran pekek tidak bedanya dengan Paman sendiri. Seperti pembaca ketahui, bahwa Indrajit adalah saudara sita resmi istri Wijaya yang menjadi guru sekaligus orang tua angkat pangeran pekek. Akan tetapi oleh terjadinya kericuhan yang ditimbulkan oleh sita resmi, membuat Wijaya, murid perguruan kemuning, membunuh diri di depan gurunya sendiri. Dan karena sedih maka sita resmi mengikuti jejak suaminya, membunuh diri pula, bacalah jaka pekek oleh pengarang dan penerbit yang sama. Gusti ah, hamba tidak tahu, sahut yoga suara dengan nada sedih. Jadi, kau tak dapat membantu Paman Indrajit yang terjebak lawan pangeran pekek berjingkat kaget. Yoga suara mengangguk sedih. Kemudian tokoh gagak rimang ini menghela nafas panjang. Mendapat jawaban ini, pangeran pekek menjadi sangat khawatir. Katanya agak gugup, kalau begitu, biarlah aku pergi dan menolong pangeran pekek telah bangkit berdiri. Tetapi cepat-cepat yoga suara memegang lengan junjungannya itu, sambil membujuk, Gusti, ahaha, jangan. Amat berbahaya aku tak takut menghadapi ancaman bahaya apapun untuk menolong, Paman tidak. Jangan. Gusti adalah panglima. Gusti pemegang pimpinan pasukan Surabaya dan gagak rimang. Apakah yang akan terjadi atas pasukan itu? Kalau Gusti, maksudnya yoga suara akan mengucapkan. Kalau Gusti celaka. Akan tetapi ia tak sanggup mengucapkannya, hanya pandang matanya saja yang sayu dan mohon pengertian. Atas cegahan yoga suara ini, pangeran pekek mengerti dan menghela nafas dalam. Dirinya saat sekarang ini tidak boleh hanya menurutkan kehendak hati sendiri. Dirinya sekarang harus dapat membedakan antara urusan pribadi dengan tugas yang sedang dipikul. Maka pada akhirnya pangeran ini kembali duduk sekalipun hatinya gelisah bukan main, mengkhawatirkan keselamatan Indrajit. Kemudian sambil mengamati yoga suara, dia bertanya, ceritakanlah semua yang terjadi, Paman, yoga suara kembali menghela nafas. Lalu ia mulai ceritanya. Gusti, ahaha, hamba merasa malu sekali apa yang terjadi memang di luar dugaan yoga suara. Begitu memperoleh perintah supaya pergi memberi pertolongan kepada Indrajit, tokoh gagak rimang ini segera bergerak cepat. Akan tetapi belum begitu jauh ia bergerak, tiba-tiba terdengarlah bentakan nyaring. Berhenti. Yoga suara pun menghentikan langkah larinya. Di depannya telah berdiri menghadang seorang perempuan muda. Yoga suara mengamati dengan hati yang heran. Tanyanya, apakah maksudmu menghentikan aku? Perempuan muda yang bukan lain adaya hulam sari itu, ketawa cekikikan mendengar pertanyaan yoga suara. Hai hai hik, tentu saja aku menghentikan engkau, orang tua. Sebab aku, ingin mencegah engkau mengorbankan diri dalam benteng giri. Kaget yoga suara mendengar itu. Mengapa bocah ini tahu akan maksud kepergiannya? Dan mengapa pula seakan bocah itu mengancam seperti itu? Dirinya bukanlah seorang penakut. Sudah berkali-kali dalam bertugas dia berhadapan dengan bahaya. Maka bentaknya tidak senang, hai bocah. Jangan engkau mencampuri urusanku. Hayo lekaslah pulang ke rumah. Jangan keluyuran di waktu malam begini. Makin cekikikan ulam sari mendengar itu. Hai hai hik, engkau seorang kakek yang bawal yoga suara. Apakah sangkamu seorang perempuan tidak mempunyai kewajiban melawan ancaman musuh? Huh, pendeknya engkau mau mendengar nasihatku atau tidak? Tetapi aku menasihatkan padamu, jangan engkau nekat masuk dalam benteng. Engkau tentu celaka, dan tidak mungkin dapat lolos dari maut. Bocah yang besar mulut. Tanda seru bentak yoga suara menggeledek. Namun diam-diam kakek ini merasa heran, dari manakah bocah ini tahu tentang namanya? Hmm, jika engkau membandel, jangan salahkan aku jika harus mengebuk engkau. Hayo lekas katakan dahulu siapakah namamu tidak pernah aku rahasiakan namaku. Dengarkan baik-baik, namaku Ulam Sari. Sahut Ulam Sari dengan nada yang ketus. Akan tetapi apabila engkau membandel tidak mau mendengar nasihatku, janganlah engkau menyesal jika engkau akan digebuk oleh cucumu sendiri, bukan main mendongkol yoga suara. Manda agar kata-kata Ulam Sari yang bernada merendahkan itu. Bagaimanapun dirinya adalah seorang tokoh ternama dalam gagak rimang. Mengapa malam ini direndahkan sedemikian rupa oleh seorang bocah perempuan berwajah jelek? Akan tetapi sebagai seorang tokoh yang berkedudukan tinggi, tentu saja ia merasa tidak enak hati, dan malu apabila harus menghadapi seorang bocah. Hem, bocah. Apakah maksudmu sebenarnya maksudku? Hai hai, hik. Maksudku adalah baik. Aku berusaha mencegah agar engkau tidak celaka dan berhadapan dengan maut. Akan tetapi jika engkau membandel, terpaksa pula aku harus bertindak keras untuk mengusirmu, teta-tiba saja yoga suara terkekeh mendengar ucapan Ulam Sari yang demikian sombong itu. Hehehe, bocah yang lancang dan besar mulut. Engkau dapat berbuat apa di depanku tentu saja aku dapat menghajarmu babak belur sahut Ulam Sari merendahkan. Bukan main marahnya yoga suara atas ejekan ini. Hingga yoga suara menjadi lupakan kedudukannya sebagai seorang tua. Sambil membentaknya ring, ia telah menerjang maju sambil mengebutkan telapak tangan kanan dan kiri saling susul. Bagaimanapun yoga suara memang merasa tidak tega menghadapi bocah ini. Hingga serangannya ini hanya sekedar untuk membuat orang takut, dengan tamparan ringan saja. Plak. Plak yogi suara terhuyung mundur dan kaget sekali sungguh di luar dugaannya bahwa tangkisan bocah ini kuat sekali, kuasa membuat dirinya terhuyung mundur. Bagus serunya kemudian. Agaknya engkau memang bocah berisi, sehingga engkau sombong dan besar kepala. Hehehe, aku besar kepala? Mana kepalaku yang besar itu? Kepalaku malah lebih kecil jika dibanding dengan kepalamu. Kalau begitu bukankah hengka sendiri malah yang bisa disebut besar kepala itu ejekan ulam sari ini membuat perut yoga suara semakin panas dan mual, bukan main bocah ini. Di samping berisi mulutnya juga begitu tajam dan pandai bicara. Kalau harus berbantahan terus, salah-salah dirinya, tergelincir. Maka untuk mencegah hal tersebut, yoga suara sudah melompat maju lagi sambil menggerakkan dua tangannya. Bocah, terimalah pukulan kuaih, luput yoga suara kaget dan mengerutkan alis, menyaksikan kecepatan gerak bocah berwajah jelek ini. Bukan main. Sekalipun serangannya yang pertama sebagai percobaan ini bukanlah serangan berbahaya, namun sesungguhnya tidak gampang orang menghindarkan diri. Sebab serangan tersebut mengandung pula hawa sakti, di samping cukup cepat. Atas kenyataan di luar dugaan ini membuat yoga suara sadar. Bahwa bocah wajah jelek yang nampaknya masih amat muda ini, bukanlah bocah sembarangan. Dan tiba-tiba saja teringatlah ia akan cerita Hestiwiro, yang merasa mati kutu ketika berhadapan dengan gadis wajah jelek teman Rara Inten. Mungkinkah bocah ini yang dimaksud oleh Hestiwiro? Namun begitu masih ada keraguan dalam gada yoga suara. Hardiknya, hai bocah. Apakah hubunganmu dengan Rara Inten dia bukan sanak dan bukan kadang, sahutulam sari cepat. Akan tetapi kalau dia mati, aku akan merasa kehilangan. Hai orang tua, tahukah engkau bahwa Rara Inten itu kakak angkatku hem? Jika begitu, engkau ikut bertanggung jawab atas pembunuhan Madubala Hai Hik, engkau akan membalaskan sakit hati Madubala yang lancang mulut itu. Hai orang tua, aku harapkan engkau dapat berpikir dengan otak dingin dan adil. Madubala telah mengumbar mulut senak udelnya sendiri, memfitnah Mbak Kiyu Rara Inten. Apakah engkau tidak tahu bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan? Nah, karena kakek wajah jelek itu menodai nama baik Mbak Kiyu angkatku, maka sudah pantas apabila dia mampus kurang ajar yoga suara menjadi marah mendengar jawaban ini. Bagaimanapun Madubala adalah salah seorang tokoh Gagak Rimang. Dan hubungan di antara pemimpin Gagak Rimang tidak bedanya dengan saudara kandung. Hai Hik, siapa yang kurang ajar Eje Ulam Sari? Huh, malam ini engkau harus mampus dalam tanganku, sebagai tebusan kelancanganmu bentak yoga suara sambil mengepal tinjunya. Hai Hik, aku masih suka hidup. Dan sepantasnya, engkau yang sudah berusia tua, harus mendahului aku yang muda pergi ke alam baka, jaga seranganku begitu membentak yoga suara telah melancarkan pukulannya lagi. Sekarang ini pukulan yang dilancarkan oleh yoga suara bukan main-main. Di samping cepat juga mengandung tenaga sakti cukup kuat. Jangan lagi manusia, sekalipun pohon sebesar paha orang dewasa, akan segera tumbang tersambar oleh hawa pukulannya saja. Ulam Sari merasakan sambaran angin pukulan yang amat kuat sekali. Dan diam-diam ia dapat mengukur, bahwa kakek yang dihadapi ini masih lebih tinggi tingkatnya jika dibandingkan dengan Hesti Wiro. Sadar akan keadaan ini Ulam Sari tidak berani sembrono. Ia menggunakan kegesitannya bergerak sehingga sambaran pukulan yoga suara selalu jatuh ke tempat kosong. Hem, dengus yoga suara saking heran melihat kecepatan gerak gadis wajah jelek itu. Seakan lawannya itu bisa terbang saja sehingga beberapa kali yoga suara terbelalak, karena tahu-tahu gadis wajah jelek itu telah lenyap. Diam-diam kakek ini bertanya dalam hati, murid siapakah gadis wajah jelek ini? Jika ditilik dari gerakan yang gesit, mantap dan tenang, membuktikan bahwa bocah ini tidak di bawah Rara Inten. Bagaimanapun yoga suara adalah tokoh gagak rimang yang tertinggi kepandainya. Dikocok dan dipermainkan sedemikian rupa oleh Ulam Sari kakek ini menjadi penasaran. Kalau tak mau merubah caranya berkelahi, kiranya tak akan berhasil menundukkan lawan dalam waktu singkat. Maka kakek ini segera menggunakan akal membagi tenaganya. Tangan kiri menggunakan tenaga sakti dari ilmu bajera sayuta guna mengikat gerakan lawan, tangan kanan melancarkan serangan dengan tenaga penuh. Seperti diketahui, ilmu rahasia milik gagak rimang yang bernama bajera sayuta itu merupakan ilmu kesaktian yang hebat sekali. Dahulu, di saat pangeran pekik secara tidak sengaja dapat mempelajari ilmu tersebut di dalam gua rahasia gagak rimang dan belum mahir saja, secara ajaib ia telah berhasil mengalahkan semua tokoh sakti dari beberapa perguruan, yang sengaja mengeroyok dan menindas gagak rimang, baka cerita jaka pekik. Hanya sayang, tingkat ilmu bajera sayuta yang berhasil dikuasai oleh yoga suara sekarang, masih dalam keadaan terbatas. Ia selalu gagal apabila berlatih ilmu tersebut pada tataran yang ketujuh. Karena begitu melatih diri, kepalanya segera terasa berdenyutan seperti mau pecah, pusing tujuh keliling, sedang napasnya pun sesak sekali, membuat dadanya seperti mau pecah. Karena ia selalu gagal dalam melatih diri, maka sampai sekarang yoga suara baru dapat menguasai ilmu tersebut dalam enam bagian saja. Akan tetapi walaupun baru enam bagian jika dibanding dengan yang lain, tingkat yoga suara paling tinggi. Untuk mengatasi gerakan ulam sari yang gesit seperti dapat terbang. Yoga suara menggunakan ilmu bajera sayuta tataran keempat. Justru tataran yang keempat ini yang mempunyai pengaruh mujijat, bisa mengikat tenaga lawan. Ulam sari terkesiap ketika berusaha menghindari serangan yoga suara, merasa seperti ditahan oleh tenaga kuat yang tidak nampak. Wut, plak mau tak mau ulam sari harus menggunakan tangannya untuk menangkis serangan lawan. Dua-duanya terhuyung mundur dan kaget. Kekagetan ulam sari adalah karena dirasakan tenaga lawan kuat sekali, namun demikian tidak mengakibatkan apa-apa. Sebaliknya yoga suara kaget, karena pukulannya seperti lenyap tanpa bekas, tenggelam dalam samodera luas. Sadarlah yoga suara, sekalipun bocah, gadis wajah jelek ini benar-benar sakti mandra guna. Memang untung sekali ulam sari telah dibekali oleh gurunya dengan tenaga lemas. Hingga serangan yoga suara tidak menimbulkan akibat apa-apa, hanya membuat lengannya sedikit kesemutan. Namun begitu ia tak sudi mengulang beradu tangan lagi. Siut, wut, ayah yoga suara berseru tertahan sambil melompat menghindarkan diri. Sedikit saja terlambat gerakannya, tentu senjata gadis itu telah menghajar tubuhnya. Diam-diam yoga suara kagum akan caranya gadis itu menyerang. Entah bagaimana Kerul Lamsari mempersiapkan senjata ikat pinggangnya dan diteruskan pula dengan serangannya yang berbahaya. Yang jelas begitu cepat tidak terduga, sehingga yoga suara sendiri kaget. Kakek ini pun kemudian mercabut senjatanya pula, sekalipun ada perasaan sedikit ragu, bahwa melawan bocah saja harus menggunakan pedangnya. Plak pedang yoga suara menyeleweng ketika beradu dengan ujung ikat pinggang. Dan masih ditambah lagi kakek ini secepatnya harus mengangkat tangan kiri untuk mencengkeram ujung ikat pinggang lain, yang mengancam kepalanya. Sikap Lamsari sungguh-sungguh, setelah ia memegang senjata ikat pinggangnya. Ujung ikat pinggang itu kadang kalah meledak seperti suara cambuk, seakan dua ujung ikat pinggang tersebut mendadak hidup. Sebaliknya pedang yoga suara yang hanya sebatang itu, begitu bergerak seperti berubah menjadi banyak. Yoga suara seperti dikurung oleh benteng baja, sehingga ujung cambuk ulam sari sulit untuk menerobos. Yoga suara memang merupakan jago pedang tanpa tanding dalam gagak rimang. Satu-satunya orang yang hampir bisa mengimbangi, hanyalah Madubala. Akan tetapi semenjak Madubala mengabdi kepada Mataram, kemudian sekarang telah lewas di tangan Rara Inten, Madubala telah berganti senjata dengan tongkat berkait. Diam-diam ulam sari kagum juga menyaksikan gerakan pedang yoga suara yang demikian kuat dan cepat itu. Sebab di samping cepat, gerakannya juga begitu aneh. Sekalipun ulam sari sendiri merupakan jago pedang, tidak gampang mencari kelemahan dan kekurangannya. Dua lawan yang ibarat kakek dan cucunya itu, makin lama berkelahi makin sengit sekali. Tubuh dua orang itu berkelebatan cepat sekali, sehingga tinggal semacam gulungan asap yang berpindah-pindah. Angin senjata bersiutan dan berkali-kali pula terdengar dencing pedang yoga suara yang terpental oleh pukulan ujung ikat pinggang ulam sari. Ujung ikat pinggang gadis ini seakan mempunyai mata. Hingga kemanapun pedang yoga suara menyambar, selalu bertemu dengan ujung ikat pinggang yang membentur menyeloweng. Tentu saja di samping penasaran, yoga suara menjadi kagum bukan main. Masih semuda ini ilmunya begitu tinggi. Kemudian hari, gadis ini tentu akan menjelma sebagai seorang perempuan perkasa. Tiba-tiba saja timbulah rasa sayangnya, kalau dalam perkelahian ini, dirinya membuat gadis itu celaka. Bukankah akan sayang apabila bibit yang bagus ini, tidak memperoleh kesempatan untuk berkembang? Berpikir demikian, mendadak saja yoga suara menangkis sambaran ujung ikat pinggang itu sambil melompat mundur dan berteriak, tahan ulam sari pun menghentikan sambaran ikat pinggangnya ia berdiri tegak, dan yang mengherankan, napas gadis itu biasa saja tidak memburu. Apa maksudmu? Apakah engkau sedia mengalah dan mengurungkan maksudmu? Memang bagus sekali apabila engkau mau mendengar peringetanku. Sebab apabila engkau nekat menerjang masuk, engkau takkan dapat kembali masih bernyawa, huh, engkau merendahkan aku hardikilga suara aku menghentikan perkelahian ini, justru aku merasa sayang padamu. Mengapa sayang? Hai hai hik. Wajahku jelek seperti iblis, agak merah juga wajah yoga suara mendengar itu. Akan tetapi yoga suara menahan kemengkalan hatinya. Katanya, bocah, hati-hatilah engkau bicara, hai hai hik, engkau tersinggung, orang tua goda ulam sari. Hem, bocah. Ketahuilah bahwa orang yang bernama yoga suara, bukanlah seorang yang suka menindas orang muda. Melihat bakat dan kepandayanmu, aku menjadi sayang apabila engkau celaka oleh tanganku. Siapa tahu kelak kemudian hari engkau berguna bagi masyarakat untuk membela kebenaran terima kasih atas perhatianmu. Lalu, bagaimana sekarang kita hentikan perkelahian ini titik sekarang menyingkirlah engkau, dan jangan menghalangi aku untuk menolong saudaraku, kalau aku tak mau apa. Engkau nekat melawan aku yoga suara terbelalak. Hem, engkau tidak adil, orang tua. Aku justru bermaksud baik, menahanmu agar engkau tidak ikut menjadi korban. Tetapi mengapa engkau nekat saja watak ulam sari memang cukup panah dan sulit diduga. Kedudukannya sekarang ini membela giri. Namun ternyata walaupun kedudukan yoga suara sebagai musuh, ia merasa tidak tega, kalau sampai tewas menjadi korban. Entah mengapa sebabnya tetapi kemungkinan besar sikap ulam sari ini sehubungan dengan sikap yoga suara sendiri yang begitu halus dan begitu memperhatikan sehingga ulam sari tertarik. Kalau saja sikap yoga suara begitu kasar seperti sikap madu bala, tentu saja sikap ulam sari menjadi lain. Bocah hardik yoga suara. Aku bermaksud baik, tetapi engkau membandel. Awas pedang. Sambil berteriak yoga suara kembali menerjang dengan pedangnya. Tering-tering. Yoga suara kaget. Secepatnya kaget ini melempar ke samping. Gerakan pedangnya tadi cepat tidak terduga. Tidak gampang orang menangkis maupun menghindari. Sebab gerakan pedangnya, tadi merupakan jurus terpilih dari ilmu pedangnya yang dirahasiakan, bernama memberi tulang minta hati. Namun ternyata, secara tepat ujung ikat pinggang itu dapat menangkis dan membuat pedangnya menyeloweng. Dan kalau saja ia tadi tidak secepatnya melompat ke samping, mungkin sekali tubuhnya malah terhajar oleh senjata gadis itu. Sementara itu, telinga yoga suara masih menangkap suara yang hiruk pikuk di dalam benteng pertahanan giri. Mendengar itu, ia menjadi tidak sabar lagi terlalu lama melayani gadis jelek ini sehingga Indrajit yang akan ditolongnya celaka di tangan lawan. Sambil membentak nyaring kakek ini kembali menerjang dengan serangan berantai. Namun lagi-lagi pedangnya tertangkis oleh hujung ikat pinggang ulam sari. Perkelahian seperti kakek dan cucu ini kembali menjadi sengit. Dua senjata yang berlainan itu kembali berkelebat. Dan beberapa kali terdengar pula suara plak-plak dan kering-kering, beradunya senjata. Diam-diam yoga suara mengeluh juga dalam hati. Sepanjang hidupnya, banyak kali ia berhadapan dengan lawan berat. Akan tetapi baru kali ini sajalah ia menghadapi kesulitan, hanya berhadapan dengan seorang muda. Sungguh memalukan sekali. Kenyataan yang dihadapi ini bagaimanapun membuat yoga suara penasaran sekali. Ia takkan dapat mengatasi lawan bila tidak mengerahkan seluruh kepandayan dan tenaganya. Tiba-tiba bentaknya. Bocah aku sudah berusaha mengalah, tetapi engkau tetap bandel. Huh, jangan salahkan aku kali ini menghajarmu dan tiba-tiba saja gerak pedang yoga suara berubah. Sekarang gerakannya tidak secepat tadi. Perubahan itu membuat gerak pedang tersebut dapat diikuti oleh pandangan mata. Namun sungguh berbahaya kalau orang berani merendahkan gerakan pedang yoga suara yang lambat ini. Sebab setiap gerakan dan sambaran pedangnya, sekarang mengandung tenaga sakti tingkat tinggi. Jangankan tergores oleh mata pedang, baru sambaran angin pedangnya saja, bisa mengakibatkan lawan celaka. Akan tetapi sekalipun usianya masih muda, ulam sari telah memperoleh gemblengan kakeknya yang sakti. Ia telah memperoleh bekal ilmu tingkat tinggi. Maka melihat perubahan gerak pedang lawan, gadis ini tidak menjadi gentar maupun bingung. Ujung ikat pinggangnya seperti ular hidup, menyambar-nyambar menerbitkan angin bersiutan. Plak-plak dua-duanya terhuyung mundur ketika terjadi benturan ujung ikat pinggang dengan pedang. Yoga suara kaget bukan main, merasakan tenaga serangannya membalik, membuat dadanya agak sesak. Hampir yoga suara tidak percaya kepada perasaannya sendiri. Mungkinkah gadis semuda itu, sanggup menolak balik tenaga saktinya yang tersalur ke ujung pedang? Sambil menggeram penasaran yoga suara kembali menerjang. Plak-plak, kering-kering plok, aduh, terang tanda seru di luar dugaan. Begitu yoga suara menerjang kembali, ulam sari tidak berusaha menghindarkan diri, tetapi malah menyambut terjangan pedang itu dengan ujung ikat pinggang. Benturan senjata segera terjadi. Akan tetapi segera terdengar suara mengaduh dari mulut yoga suara, disusul oleh pedangnya yang terpental jatuh ke tanah. Wajah yoga suara berubah menjadi pucat pasi seperti kapas. Lengan yang kanan tergantung, tidak lagi dapat digerakkan. Ternyata kali ini yoga suara menderita rugi. Sambaran ujung ikat pinggang yang tidak terduga dan keras, mengakibatkan sambungan tulang pundak lepas dan sakitnya bukan main. Hingga lengannya tidak kuasa lagi mempertahankan pedangnya. Akan tetapi di samping kaget. Yoga suara menjadi haran. Mengapa sebabnya lawan tidak meneruskan serangannya? Kalau saja gadis itu meneruskan serangannya di saat dirinya kaget mungkin sekali dirinya akan menderita lebih parah, dan salah-salah nyawannya malah melayang. Gadis yang wajahnya jelek ini memang wataknya aneh. Begitu serangannya berhasil ia malah melompat mundur. Lalu dengan gerakannya yang seperti kilat, tau-tau ikat pinggang tersebut telah lenyap tersimpan di dalam baju. Maafkan aku. Terpaksa aku membuat engkau menderita, agar engkau tidak mengorbankannya wasiasia, terbelalak yoga suara mendengar ucapan ulam sari. Di dalam perang, setiap orang berusaha mengalahkan dan membunuh lawan. Semua itu dilakukan guna kemenangan pada pihaknya. Tetapi mengapakah sebabnya ulam sari bersikap lain? Gadis itu bukannya menjadi bangga oleh kemenangannya malah minta maaf. Adakah peristiwa seaneh ini? Namun sebagai seorang tokoh tersakti dalam gagak rimang, yoga suara menjadi amat malu sekali, keok di tangan lawan yang masih amat muda. Maka tanpa bicara sepatah pun, yoga suara telah melompat pergi. Itulah yang terjadi dengan yoga suara. Dan mendengar penuturan ini, pangeran pekek menghela nafas dalam di samping heran. Siapakah gadis berwajan jelek yang sanggup mengalahkan yoga suara? Dan di samping itu ia pun kagum akan watak dan tabiat gadis itu yang hampir mirip dengan wataknya. Sekalipun terhadap lawan, tidak sanggup untuk membunuh. Paman suara, kata pangeran pekek. Engkau mengatakan bahwa gadis wajah jelek itu mengaku sebagai adik angkat Inten. Hem, silahkan engkau istirahat. Timbulah keinginanku untuk bertemu dengan Rara Inten, dan menanyakan tentang gadis itu. Begitu selesai berkata, pangeran pekek telah melompat. Yoga suara yang ingin mencegah tidak sempat lagi. Akhirnya yoga suara hanya dapat menghela nafas berat. Diam-diam ia khawatir juga kalau pangeran pekek sampai nekat menerjang masuk ke dalam benteng lawan. Apa yang akan terjadi dengan pasukan Surabaya, kalau panglima perangnya celaka di tangan lawan? Akan tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Lengan kanannya terluka. Namun masih besar harapannya, apabila mengingat bahwa pangeran pekek seorang sakti mandraguna, yang sulit diukur ketinggian ilmunya. Pangeran pekek terus bergerak cepat seorang diri. Sebagai seorang pemimpin berhati emas, bagaimanapun ia tidak akan tega kepada Indrajit yang terperangkap masuk di dalam benteng. Aku harus menolong dan menyelamatkan paman Indrajit, desisnya sambil tetap bergerak cepat. Namun ketika tiba di tepi jagang, pangeran pekek berhenti dan meragu. Jagang itu lebar dan tidak mungkin dapat ia lompati. Ia mengamati keseberang sambil memperhatikan. Akan tetapi benteng itu sekarang sudah kembali sepi, tidak terdengar suara orang berkelahi. Hati pangeran pekek jadi bergebar. Mungkinkah Indrajit telah tewas atau ditawan orang? Sesungguhnya, kalau toh pangeran pekek tidak terhalang oleh jagang, ia datang terlambat Indrajit dan pasukannya yang kecil itu, benar menimbulkan akibat yang cukup parah bagi lawan. Setelah berhasil masuk dalam benteng, Indrajit mengamuk sejadinya tanpa kenal takut. Beberapa orang prajurit giri yang menyambut dan mengeroyok, ibarat semut melawan api. Dalam waktu singkat semuanya telah roboh dan pedang Indrajit berwarna merah. Tiba-tiba muncullah dua orang muda, yang segera mengeroyok Indrajit. Dua orang muda ini adalah Nyoman Kadis dan Wayan Regal. Mereka berkelahi cukup lama. Akan tetapi karena Indrajit telah payah diri samping sejak semula telah menderita banyak luka, pada akhirnya Indrajit harus roboh tewas. Adapun Nyoman Kadis dan Wayan Regal tidak luput pula dari dirita. Nyoman Kadis menderita luka parah pada beberapa bagian tubuhnya, di samping harus kehilangan sebelah lengan. Adapun Wayan Regal, roboh pingsan karena kaki kanan terputus sebatas paha. Namun derita Wayan Regal yang harus kehilangan sebelah kakinya itu, bukan lain atas kecerobohannya sendiri. Begitu melihat Indrajit roboh hampir berbareng dengan Nyoman Kadis, pemuda ini mengira kalau Indrajit telah mati. Ia mendekati, menyiapkan pedangnya untuk memancung leher Indrajit. Akan tetapi sebelum ia sempat menggerakkan pedangnya, Wayan Regal telah menjerit nyaring, kemudian roboh terguling di atas tanah. Sebelah kakinya telah putus oleh bacokan pedang Indrajit yang menggunakan sisa tenaganya yang terakhir. Setelah Indrajit dapat menyabat putus kaki lawan, Indrajit menghembuskan napas penghabisan. Indrajit bersama pasukannya yang telah terjebak masuk ke dalam benteng Ludes tewas. Namun mereka tidak tewas secara sia-sia sebab pasukan giri juga menderita kerusakan hebat, terluka atau mati. Malah sebagai akibat serangan anak panah berapi telah berhasil membakar beberapa bangunan di dalam benteng. Untuk beberapa saat lamanya pangeran pekek hanya berdiri bagai patung di tepi jagang itu. Jagang ini demikian lebar, sehingga tanpa sayap tidaklah mungkin dirinya bisa melewatinya. Apakah yang harus dilakukan? Di saat pangeran pekek diliputi oleh keraguan ini, tiba-tiba terdengarlah suara bisikan halus yang menyelundup masuk dalam telinganya. Gusti, paduka adalah seorang panglima pasukan. Maka hamba mohon agar Gusti tidak memaksa diri masuk ke sarang singa. Apa yang terjadi kalau Gusti celaka? Gusti, hamba memang percaya bahwa tak gampang orang mencelakakan Gusti. Tetapi apakah artinya Gusti? Pangeran berpayah-payah masuk ke sarang lawan kalau orang yang akan paduka tolong itu sudah tak ada lagi bisikan halus itu terdengar begitu jelas. Pangeran pekek kaget dan cepat melompat ke arah datangnya suara. Sebab ia mengerti bahwa bisikan halus tadi tentu lewat Aji Pameling. Berarti seorang tokoh sakti sudi memperhatikan dirinya. Tetapi sekalipun begitu, tidak urung jantungnya berdebar juga, teringat kepada ucapan tadi bahwa Indrajip telah tak ada lagi. Kalau begitu paman angkatnya itu sudah tewas? Ahaha, ia mengeluh dalam hati. Mengapa penyerbuan ini dalam waktu singkat sudah harus mengorbankan nyawa seorang senopati? Inginlah ia bertemu dengan tokoh sakti yang telah memperingatkan dirinya lewat Aji Pameling itu. Dan apasajakah maksud tokoh sakti itu yang memperingatkan dirinya, akan tetapi tak mau berhadapan muka. Tampak kemudian di depan berkelebatlah bayangan orang yang kecil serta gesit. Pangeran pekek mempercepat larinya untuk mengejar. Pangeran pekek termasuk jago lari jarang tandingan. Tentu tidak akan kesulitan mengejar orang itu. Akan tetapi apa yang terjadi kemudian, membuat pangeran pekek terbelalak dan kaget. Jangankan dirinya dapat mengejar. Mendekati jarak saja sulit. Orang itu gerakannya cepat bukan main, seakan bisa terbang. Tanpa terasa dalam berkejaran ini telah cukup jauh meninggalkan giri. Lalu sambil mengejar itu, berteriaklah pangeran pekek, hai paman yang sakti mandraguna. Tunggulah aku barang sebentar, sebab aku ingin bicara dengan engkau. Terdengarlah kemudian suara jawaban dari orang itu tanpa menghentikan gerakannya. Bedanya, orang itu tidak berteriak, melainkan berbisik halus seperti tadi. Gusti, sudilah paduka kembali kepada pasukan. Tak baik Gusti menurutkan hati hanya menghendaki bertemu dan bicara dengan hamba. Apakah yang terjadi apabila anggau tak pasukan paduka merasa kehilangan? Gusti percayalah bahwa hamba tidak bermaksud jahat. Kelak kemudian hari apabila keadaan mengizinkan, tentu hamba akan dapat bertemu muka dengan Gusti. Mendengar jawaban itu, pangeran pekek menghentikan gerakannya. Ia justru seorang yang amat jujur. Mendengar janji tersebut dalam hatinya segera saja percaya bahwa tokoh sakti tersebut tidak akan menipu dirinya. Ketika itu malam telah mendekati fajar. Bintang pagi telah muncul agak tinggi di timur, dan memancarkan cahayanya yang gemilang khawatir kalau orang ribut mencari dirinya, Maka secepatnya pangeran pekek menuju kembali ke pasukannya. Ketika itu yoga suara masih belum tidur. Agaknya orang tua ini gelisah saja sehingga tak dapat memicinkan mati sebelum junjungannya datang. Maka begitu melihat pangeran pekek tiba, bibir orang tua ini tersenyum. Katanya, syukur Gusti telah tiba kembali tak kurang suatu apa. Terus terang hamba gelisah saja semalaman pangeran pekek tersenyum. Terima kasih paman, engkau begitu memperhatikan aku. Tetapi hem, sayang sekali bahwa paman Indraji tak bisa tertolong, tewas yoga suara kaget juga sekalipun sejak semula telah menduga. Apakah Gusti telah berhasil menerobos masuk ke sarang lawan pangeran pekek menggeleng. Kemudian menghela nafas pendek. Sahutnya, hem, semalam terjadi peristiwa yang mengherankan. Setelah paman sendiri dikalahkan oleh seorang gadis wajah jelek, aku pun bertemu dengan seorang tokoh sakti yang aneh sampai aku telah mengerahkan kepandayan Kularita juga aku berhasil menyusul. Dari orang aneh itulah aku memperoleh habar yang menyedihkan, bahwa paman Indraji telah tewasah, bersambung jilid sepuluh.